nah bahan-bahannya ada kaki pepek ya yang udah aku rebus ini dan udah aku potong kukunya dan juga tengah-tengahnya itu harus pokoknya kalau tengahnya itu yang bagian sini harus dipotong ya karena kotor itu kan nginjek-nginjek udah direbus terus ini ada terata yang udah aku rebus bentar tadi terus aku potong-potong jadi warnanya agak seperti ini ya terus ada jamur hyoko yang udah aku rendem terus udah aku ya pasti udah lempek ya ini terus aku potong buat campuran aja terus ini ada lam yu lam yu ini semacam punya Chinese ya jadi semacam yang udah didiamkan di sebuah tempat gitu kan kayak seperti apa itu? fuyi seperti itu jadi ini kalau disini namanya lam yu ini buat masak apa aja vegetarianan masakan apa dan bahan-bahannya juga bumbunya gampang banget ada bawang merah harus banyakin ya bawang merahnya terus bawang putih harus pepek terus jahe terus satu jangan lupa pakai hoyau nah hoyau ini oyster sauce ya oyster sauce ini sangat enak ya maksudnya kalau masak taruh ini pasti rasanya lebih nikmat tapi kalau bisa ambil yang merk seperti ini ini merknya yang seperti ini lebih sedikit mahal juga ya tapi ini lebih enak jadi cuma ini aja semur kaki bebek ala Chinese punya dan ini enggak Indonesia ya kalau kalian juga pengen ala Indonesia ala Asia kayak gitu jadi bumbunya nanti semua komplit seperti itu kalau ini ala Chinese jadi simple seperti ini nah ini semacam seperti rice cooker dia juga bisa buat masak nasi prawn rice lah steam ikan terus cake ya terus ini bubur lah sup dan steam aim juga semua ini ini merk ini seperti rice cooker ini ini sangat bagus ya buat apapun jadi nanti setelah aku masak kaki bebeknya aku akan taruh sini selama 30 menit atau 45 menit jadi kita enggak enggak usah mikirin harus ngaduk-ngaduk pakai ini udah semuanya selesai deh nah sebelum ditaruh di ini di primadaris cooker jadi bahan-bahannya kita tumis dulu biar meresap gitu ya taruh minyak secukupnya ya gak usah banyak-banyak kamu nanti mengeluarkan minyak juga semua tahan masuk selamat menikmati 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 terlalu banyak air ya dimasak sebentar sekitar ya lima menit atau 10 menit gitu baru dimasukkan ke resmukar primadar kita masukkan ke resmukar primadar kita masukkan ke resmukar primadar terus aku pindahin ke ini resmukar ini resmukar buat semuanya ya autocomplete ini terlalu banyak air Jadi kalau masak kaki ayam Ataupun kaki bebek itu gak usah khawatir Banyak Karena bisa ditaruh di kulkas Karena semakin lama itu dia semakin meresap Lebih enak gitu ya Kalau orang Cina itu seperti itu Jadi gak usah khawatir Jadi simpelnya Kalau masak di resmukar seperti ini tuh Kita gak usah mikir Melihat apinya terus gitu kan Lebih hemat juga sih Gak menggunakan gas Oke Kita tuang semua Nah ini udah aku taruh sini ya Semua bahannya Terus nanti kita terakhir Nekannya yang ini Yang chicken meat Nah kalau seperti ini Kita masukkan gula merah Satu biji ya Terserah gula merah atau gula batu Terserah Terus kita masukkan air Satu mangkok Kaki ya Kasih sedikit garam Terserah Yang pasti dikira-kira Nah seperti ini Terus terakhir kita Taruh Ini Taruh oyster sauce Atau Apa itu Terserah ya Kasih seberapa ya Saustirnya Saustirnya Tapi aku lebih suka Masih lumayan banyak Keberapa gitu kan Biar lebih Sudah dibaca Terus bisa Tutup Nah seperti ini Nah kalau udah Ditekan Sudah selesai Nanti ini Dia akan Akan Apa itu Otomatis ya Berapa menit gitu Jadi kita tinggal Naruh Mau ngasih 30 menit Atau enggak Jadi ini sekarang Lagi proses Nah kalau udah Ada tulisannya Seperti ini Jadi dia udah Ini ya Mulai masak gitu Nanti dia akan Otomatis Matang sendiri Nah karena Udah ada bunyi Tutup Tutup Jadi dia udah Matang Tapi masih Aku taruh Ini ya Menit Biar Lebih matang lagi Aku kasih 45 menit Biar lunak Kalau udah 45 menit Udah gitu aja Tunggu sampai Selesai Habis itu Matang Kita lihat Seperti apa Hasilnya Selesai 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 Selesai